Jelang Idul Fitri keramaian terpantau di sejumlah toko pakaian di kota Merauke, Papua. Meski tidak seramai hari biasa karena pandemi COVID-19, pengunjung tetap memilih datang langsung ke toko. Walaupun sejumlah toko telah menyediakan layanan penjualan secara daring, namun pembeli beralasan lebih senang mendatangi toko secara langsung untuk melihat dan memilih pakaian yang hendak digunakan untuk lebaran nanti. Ini belanja baju lebaran untuk anaknya sih, anaknya kecil jadi makanya baju lebaran. Oke gitu. Mbak ini selama ini enggak coba beli online? Pernah sih coba mau beli online, cuma pas begini datang ininya jelek. Jadi yang dijual itu enggak sesuai, kayak digambarkan kelihatan bagus ya, pas datang begini yang kain yang gampang, kopek itu kan kain juga. Sementara pembeli toko mengaku telah menyediakan penjualan secara daring dengan layanan pengantaran secara gratis. Namun pembeli langsung ke toko, tetap lebih banyak dibanding pemesanan secara daring. Walaupun virus corona, kalau kita bandingkan dengan virus corona memang nilainya lebih rendah ya, dibanding kalau tidak ada, tapi peningkatannya tetap 2-3 kali. Karena corona ini, faktor corona ini, jadi memang kita delivery juga lebih banyak ya, karena masyarakat kan tidak keluar. Nah kita keluar juga kan, kalau delivery kan berarti satu-satu aja yang kita antar, kita enggak bertemu banyak orang, jadi lebih aman lah. Apalagi kan ngantarnya juga pakai mobil, jadi cuma jaraknya bisa kita jaga. Pemilik toko menyediakan pemberian secara daring karena ingin mengikuti anjuran pemerintah daerah Merauke untuk mengurangi kerumunan warga, terutama saat memilih dan membeli pakaian untuk kepentingan lebaran. Tim Liputan, Kompas TV, Merauke, Papua. Terima kasih.